assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman teman jumpa lagi di channel anylet dan untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menginstalasi atau menyambung sebuah volt ampere meter yang analog ya teman teman bukan yang digital karena ada beberapa teman yang minta saran untuk dibikinin tutorialnya dan untuk kesempatan kali ini saya akan membuat tutorialnya dan cuma beda ya teman teman biasanya kita langsung mempraktekan atau membuat tutorialnya secara langsung dan kan untuk kali ini kita belajarnya menggunakan sebuah simulasi atau diagram atau gambar ya teman teman disini teman teman harus siapkan beberapa komponen buat teman teman yang penasaran gimana cara menyambung atau menginstalasinya dan ikutin terus videonya disini ya jadi ya teman teman disini saya menggunakan sebuah software yang biasa saya gunakan ya ini gak asing ya ini namanya softwarenya photoshop disini saya menggunakan photoshop photoshop yang versi cc kalau gak asal nih ya yang versi cc nah untuk menggambar wiringnya disini teman teman siapkan gambar gambar yang harus teman teman gunakan dan yang disini dan bahan bahan juga disini sudah saya siapkan ya teman teman dari stop kontak dan stiker tidak asing juga ya ini namanya panel meter panel meter ini namanya trafo ct atau curer ya trafo curer dan ini adalah ampere meter yang jenisnya analog karena untuk jenis analog ini beda banget dengan yang jenis digital nah jadi untuk yang digital modelnya seperti ini ya teman teman untuk pemasangannya lebih gampang dibandingkan yang analog jadi untuk yang pertama saya siapkan dulu namanya stiker disini saya siapkan stiker saya tarik dulu ya untuk di wiringnya ini saya besarin biar teman teman paham atau jelas gitu ya untuk menggambarnya disini ground saya kasih warna hitam dan untuk nanti untuk pasennya saya kasih warna merah ya biar jelas dan untuk langkah selanjutnya saya akan ambil dulu untuk komponen selanjutnya yaitu trafo ct atau trafo curer ini kita simulasikan dengan menggunakan gambar atau menggunakan wiring ya jadi seperti ini dan untuk langkah ketiga atau komponen selanjutnya saya siapkan yaitu ampere meter oh iya teman teman disini ada beberapa hal yang harus teman teman perhatikan sebelum teman teman membeli sebuah ampere analog nah jadi untuk ampere analog ini kalian harus perhatikan yang namanya 60 per 5A nah ini jenisnya beda beda ya ada yang 30 per 5A ataupun yang 105A nah jadi teman teman perhatikan kalian perhatikan yang disini yang di volt ampere nya teman teman harus sama dengan yang di trafo ct nya disini ini sebagai contoh aja ya ini karena saya ngambil di browser ketemunya yang 30 per 5A ini teman teman harus kalian harus perhatikan ini dan harus samain ya harus samain jika ini 60 per 5A di ct travel nya harus 60 per 5A jadi itu sangat berpengaruh ya untuk pengukuran dalam ampere atau arus ampere nya dan untuk komponen selanjutnya saya siapkan adalah stop kontak nah jadi untuk stop kontak ini untuk output nya atau kebebannya nantinya ya teman teman disini saya taruh untuk yang pertama yang harus teman teman gambar atau teman teman rangkaian yaitu jalur grounding atau jalur netral nya disini pakainya saya warna hitam saya pakainya warna hitam disini saya gambarin ini untuk netral nya disini saya gambarin nanti arahnya kesini ya teman teman nah netral ini langsung aja masuk ke stop kontak atau ke beban nah jadi seperti itu dan untuk pasen nya untuk pasen nya saya kasih warna merah biar tidak sama ya nah jadi untuk pasen nya cara masang nya begini ya teman teman jadi teman teman masuk jadi untuk kabel kabel satu pasen nya masuk ke selah-selah trafo CT ya cuman harus kalian perhatikan disini ada P1 dan sebelah nya lagi adalah P2 nah jadi untuk P1 ini input untuk P2 nya itu ke output atau ke beban jadi tidak boleh terbalik biasanya kalau kebalik dia di full ampere nya tidak terbaca ya teman teman disini saya tulis disini saya gambar ring nya jadi ini masuk ke sini nah jadi kalau udah masuk langsung keluar ke beban nah jadi ini kabel pasen nya harus melewati sebuah trafo CT nya nah gimana untuk cara penyambungan pada display ampere yang analog nya nah disini saya kasih lagi gambaran ini saya bedain warnanya disini nanti teman teman lihat ya pada trafo CT nya dia ada baut 2 teman teman harus buka ini dulu nah kalau teman teman sudah buka kalian langsung sambung aja ke sini ke belakang nah jadi untuk di belakang full ampere nya itu dia ada bukan soket dia ada baut yang harus kalian baut arah kabel nya kesitu jadi tinggal satunya juga seperti ini nah jadi sangat mudah ya teman teman walaupun dia tidak terhubung dengan arus listrik cuman untuk ampere ini dia sudah bisa bekerja dengan maksimal karena untuk kabel pasen nya sudah melewati sebuah trafo CT nah jadi untuk pemasangan nya sangat simpel banget apalagi untuk yang digital ya itu lebih simpel lagi dia hanya apa ya hanya melewati seperti ini ya cuman dia bukan menggunakan trafo CT cuman dia semacam kayak lilitan atau magnet ya teman teman itu sangat gampang banget sudah seperti ini kalian bisa langsung tes teman teman bisa langsung tes ini ke AC ini ke AC atau ke input nah jadi ini ke beban ya teman teman ke beban ini nah ke beban terserah teman teman gunain sebagai pengaplikasian apa juga bisa ya jadi seperti itu ya teman teman untuk tutorialnya sangat gampang banget dan sangat mudah dipahami oke terima kasih teman teman yang sudah menonton video kita sampai akhir buat kalian yang suka dengan video kita silahkan klik like dan kalau video kita bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya oke terima kasih teman teman dan nantikan video-video kita selanjutnya selamat menikmati